selamat sore kawan-kawan kali ini kita akan mereview sebuah produk lampu emergency dan kali ini saya tertarik dengan hanok jenius tipenya gold ada gambarnya Afghan sebagai brand ambasadornya yang spesial dari lampu ini adalah baterainya bisa diganti atau di-replace di dalamnya kita dapat ini ya apa fitting untuk menyalakan lampu emergency seperti ini dari spesifikasinya lampu ini baterainya bisa dilepas jadi ini akan memudahkan kalau kita ingin memodifikasi baik kalau kita mau menambahkan baterai ini bisa kita paralel biar kapasitasnya nambah harus diparalel ya jangan di seri kalau di seri nanti voltasnya yang nambah jadi malah bisa rusak dan baterainya spek spesifikasinya 220 mAh nanti akan kita tes dengan ini dengan Lito kala kemudian dari data setnya dia ini kuat menyala dua setengah jam nanti akan kita tes durasi juga kemudian lumannya 910 lumen cukup terang tapi itu ketika dinyalakan di fitting PLN ya kalau dinyalakan pakai baterai jatuh DC lumannya akan drop separuh tinggal 450 lumen karena memang sistem kerjanya ini kalau AC dia semua lednya akan menyala tapi kalau DC pakai baterai maka cuman separuh dari led yang akan menyala nanti kita bongkar kita lihat dalamnya seperti apa kita lihat dulu spesifikasi spesifikasinya alidium dua fungsi 92 harusnya cukup terang kemudian Hai kalau temperaturnya atau temperatur warnanya 6500 Kelvin jadi seperti cahaya siang hari ya kemudian faktor jatuhnya 0,9 standar Hai voltasnya lain-lain enggak yes umumnya itulah umumnya lampu emergency tapi ini yang paling istimewa adalah memang baterainya bisa di-replace karena baterai ini mempunyai siklus hidup atau umur yang cukup terbatas kalau disini ditulis bahwa siklusnya bisa 500 kali nge-charge itu artinya kalau dipakai tiap hari dan satu kali setiap hari misalnya kita dis-charge sampai habis dis-charge itu kita kuras ya kita kuras gunakan sampai habis di-charge lagi itu bisa mungkin setahun lebih lebih lah atau dua tahun kalau mengacu dari data set ini tapi kadang kemampuan dari baterainya akan terus-menerus turun seiring dengan waktu atau masa pakai jadi kalau Hai menurut saya dengan sistem replaceable baterai ini ya ini adalah sebuah terobosan karena di saat brand-brand lain brand-brand dan pemimpin pasar ya bukan merek-merek yang yang mid-end atau low-end itu masih menggunakan baterai yang belum bisa dilepas di dalamnya jadi ketika ada kerusakan atau drop baterai ya kita harus bongkar dan bisa saja nanti terjadi kerusakan atau malah tidak bisa menyala Oke habis ini kita akan tes durasi lalu kita akan tes kapasitas baterai ini apakah real atau tidak Anda mau kita lalu kita akan tes kapasitas? dan sampai jumpa di video selanjutnya kata terakhir jaman 2200 mAh Nah ini akan kita cek dengan tes baterai kapasite kita akan uji cas dulu terus discas kita tekan lama kita pilih tes kita pilih 1000 mAh ya biar agak cepat jadi ini ngecasnya 1000 mAh tapi pengurasannya atau disargingnya dia akan pakai 500 mAh nanti akan ketahuan apakah kapasitasnya benar-benar real atau tidak setelah kita tes kurang lebih 8 jam ternyata kapasitas baterai dari Hanuk ini di atas spek yang terturis ya speknya 2200 mAh tapi setelah dites hasilnya 2392 mAh seperti ini kawan-kawan dan ini modulnya cakep ya ini terpisah dari Headsink nggak nggak nempel di Headsink dan ini istimewa ya Headsinknya cukup tebal jadi ini saya kira ini bagus untuk menyerap panas mungkin ya belajar dari produk-produk sebelumnya ini beneran tebal nih hasilnya tebal dan ini dilipat sehingga nah daya serap panasnya ini cukup optimal ini bidang yang luas bidangnya dia lebih lebih besar ya lebih tinggi dilipat seperti ini oke kita akan lihat komponennya untuk menyalakan lampu DC biasanya yang akan menyala itu area ini jadi kalau kita pasang baterai seperti ini nah ini kalau kita nyalakan ini yang menyala kalau untuk lampu DC cuman ini cuman tiga apa yang bagian dalamnya ini aja ya tujuannya memang agar baterai tidak cepat terkuras oke kita matikan tapi kalau kita nyalakan pakai listrik PLN atau AC semua lampu ini akan menyala memang itu adalah metode ya dari eh teknologi ini untuk menghemat baterai ini biar nyalanya cukup tahan lama kalau dibuat biar semua ya mungkin bisa tapi ini akan sangat cepat habis kita ambil bagian dalamnya coba seperti ini setelah dilepas ya bentuknya eh papan botnya ini cukup lumayan komplek untuk pad-padnya dan ini terpisah ya tidak ditempelkan jadi satu dengan headsink dan ini cukup membantu untuk biar dia tidak terkena panas headsink berlebihan apalagi ini kan wadahnya dia cukup besar jadi cukup bagus untuk melepas panas ya tidak terlalu pengap di dalam panasnya dan ini ada dua inputan di kabel ini di papan bot ini ini untuk yang baterai ini fungsinya untuk disk charge dan charge baterai kemudian ini yang dari PLN dari PLN ini ini fuse ya sepertinya ini screen ya kemudian dari PLN ini dia akan diubah dulu menjadi sama dioda penyarah ini kemudian baru masuk di modul pengecasan baterai ini kayak menggunakan tipe modul charge proteksi baterai ya yang banyak dijual itu kemudian ini driver untuk lampu LED AC ini masuk ada 3 koneksi ya C1, C2, dan C3 ini masing-masing untuk menyalakan sistem DC dan juga sistem AC hitam ini kayaknya untuk negatifnya dan yang C1 ini untuk baterai dan C3 nya mungkin ini untuk LED AC nya ya kemudian dia pakai elko dan pakai filter trafo cukup luka kalau dilihat dari partnya memang cukup komplek ya dan botnya terpisah sehingga bagus modulnya nggak terlalu dekat dengan headsink sehingga nggak terpengaruh panas headsinknya karena ini pasti panas sekali kalau dinyalakan seperti itu kawan-kawan headsinknya tebal dan dilipat seperti ini ini untuk memperluas permukaan ya semakin luas permukaan headsink maka penyerapan panasnya semakin bagus dan untuk menghemat tempat dia ini nya dilipat headsinknya jadi ini solusi yang cukup cerdas ya dari Anok oke kawan-kawan kita sudah melakukan tes durasi lama nyala lampunya hasilnya di atas spesifikasi jadi lebih dari 2,5 jam kemudian setelah kita tes baterainya menggunakan Lito Kala untuk kapasitas baterainya di atas 2000 mAh jadi ini memang kualitasnya cukup mumpuni kemudian setelah kita bongkar bagian dalamnya juga cukup bagus ya untuk spare part-spare partnya dan headsinknya ini cukup tebal sehingga nanti cukup awet dan mampu melepas panas dengan baik kemudian ini memungkinkan kita juga untuk banyak melakukan modifikasi khususnya kalau kita ingin menambah durasi nyala lampunya dan saya kira ini cukup buat it layak untuk dibeli apalagi kalau kalian suka hiking camping atau kalian suka berbisnis bisa jualan di event-event tertentu yang tidak menyediakan pasokan listrik Anok ini cukup recommended ya untuk lampunya oke kawan-kawan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati